Mas Ivan, bangun dong Mas, katanya ada yang baru dari jajanan Ma Igun Apa sih? Yang baru dari jajanan Ma Igun? Belum tau Belum Ini dia, baso aci Ma Igun special tulang rangu Bayangin, ada 9 baso tulang rangu besar-besar Terus udah gitu ada pilus dan juga somai keringnya Aduh, dijamin pastinya enak banget Buruan, order sekarang di Shopee Minta, minta, minta Mauro Iri-ri-ri-ah Yeee Minta, 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 minta Hi guys, welcome to my vlog Aku tau, tempat tidur kan pastinya milik semua orang ya Tapi pernah ada temen-temen aku juga bikin konten di atas tempat tidur Ada usi, ada adika, dan mungkin yang lainnya Kali ini giliran aku, karena aku lagi ada di Trans Luxury Hotel Dan kita nggak ada space lain nih, selain kita bisa ada di sini Jadi mohon maaf ya guys, bukan kita nggak ada ide atau nyontek-nyontek Karena emang kebetulan nggak ada space Nah kali ini, mungkin ini momen yang paling langka Aku bisa satu ranjang bareng Bunga Jelita dan juga Samsir Alam Mungkin kalian kalau yang virgin lovers, biasanya tau gitu bahwa Bunga Jelita ini bisa dibilang salah satu anak didik aku Waktu mengikuti ajang putri Indonesia lalu berangkat ke Miz Universe Waktu itu tahun berapa enggak? 2017 2017 Dan terus ketemu Alam di tahun? 2017 2017 ya Ah iya Nih ya, gua nggak mau ngebahas lu masalah dulu-dulunya gitu Tapi gua mau ngebahas pas lu Karena gini ya guys, kalau Bunga Jelita itu Kalau masalah percintaan tuh dia nggak pernah sharing sama saya sedikitpun Dari pacaran, kenalan, sampai kawin juga nggak nanya Kak, gimana? Menurut kakak Alam gimana? Nggak ada, lu nggak pernah nanya gua Enggak, enggak Enggak, lu udah dapet enaknya Alam aja, lu nggak nanya gue Ngomong-ngomong apa? Gini Kak, aku mau nikah Terus aku kan... Ya lah nanya karena mau bikin baju Hei! Eh bukan, itu salah satunya, aku kan kita hadiah kado Iya, lu kan nggak nanya Alam kak, menurut kakak Alam gimana, ini gimana? Nggak ada Nanya, inget nggak yang waktu di... Malah Alam tau nggak yang nempon gue malam-malam? Hah? Kak, aku mau nikah sama Bunga Hah? Oh iya Sari Terus gini, kak aku mau nikah sama Bunga Kak, nggak apa-apa kan aku tinggal Gitu Ya gue dan shock malam-malam gitu, gue lagi di tol, gue ditanya gitu ya gue shock Enggak kan? Enggak tapi bener Alam, Bunga ini semenjak dulu pernah punya pacar ribuan tahun lalu putus Oh lama pacaran Lama pacar ribuan tahun putus Udah gitu dia udah nggak pernah mau namanya cerita tentang laki-laki Alam, apa sih yang Alam suka dari Bunga Jerita? Ya apa dari Bunga? Karena dia menurut Alam ya, di jaman yang sekarang dia tetap menunjukkan apa itu wanita Indonesia gitu Dia tidak terlalu mengikuti jaman boleh, tapi dia tetap tidak melupakan quadratnya sebagai wanita Emang kalau wanita-wanita yang pernah menurut dulu, nggak ada yang wanita Indonesia Alam? Ya ada juga Maksudnya? Karena rambut dia nggak pernah di kuning-kuningin gitu Tidak, belum jodoh aja Tidak, belum jodoh aja Tidak, belum jodoh aja Tidak, belum jodoh aja kan Tidak, belum jodoh aja kan Maksudnya dia wanita Indonesia itu gimana? Tidak, kalau ini Alam ada remnya sekarang Oh, memang kalau besok kalau minum dijatahin sama Bunga berapa? Nggak dijatahin, tapi agak kurang aja Kok malam hari ini minum gue yang bayar lah? Apaan lu maksud lu? Sekarang gue mau tanya secara spesifik ya Lu dari Indonesia, lu mau cari wanita Indonesia Lu anak gue nih paket komplit, lu tau gue modalin dia menuju Miss Universe itu ada ratusan juta Tau, tau Ya, gue jujur kecewa Pas dia ngedapetin elu Oh iya, oke Karena menurut gue, elu Itu kali, pesanan alam Ya, karena elu ngambil anak gue tuh pas lagi anak gue cantik-cantiknya Oke Gue yang permak, elu langsung dapet pada waktu itu Dan Bunga tuh nggak ada cerita sama gue Nah, elu ngeliat Bunga tuh seperti apa? Ngeliat Bunga sebenernya pertama kan kayak liat dieksplorin saja Lu belum tau tuh Bunga cerita sebelumnya Belom, nggak tau siapa terus nggak ada Biasanya mah ada di sinetron atau adeknya artis gitu ya Lam Iya, iya Terus? Udah nih abis itu ada dieksplor kan ya Ini siapa nih lo lagi mau kaya Indonesia ya Udah, alam tarbistori, butlak ya Alam tau nih gak mau Oh lu di story apa lu DM dia Lam? Kamu di story, di story kan good Lam DM dulu, baru kamu storyin aku pas aku bales Oh yaudah, oke Tapi kan aku nggak berharap dibales Karena DM request dia banyak Karena kita belum follow-follow yang ternyata dibales Ya gitu Karena mau tau nggak kenapa DM lu bisa dibales? Karena dia lagi liat DM-DM haters Lu tau kan, kalo misalnya kita liat ke DM yang biasa kan Udah jelas tuh pasti temen-temen Lam Tapi kalo yang ada di DM satu lagi tuh kan yang antar-berantar kan Nah karena alam belum follow Bunga Berarti tuh lu masukin yang di antar-berantar Terus bisa kebaca kan Lam Oh jadi kebetulan juga Kebetulan juga, karena dia lagi galam Udah lagi ada di mana Lu udah unplayed ya com? Lu ketemu dia? Enggak, belum itu belum Lagi kompetisi? Masih kompetisi Tapi aku nganggepnya yaudah support Karena waktu itu kan kak Igun juga minta tolong support Dari artis-artis pabrik Igun juga Jadi aku bikinnya yaudah Terus pas aku liat syam-syam kok kayak Kepeng liat lu nih pemain bola gitu Dan Bunga itu asal lo tau ya Lam Bunga itu suka banget sama olahraga bola Oh gitu Dia tuh demen Dia makanya ngagal langka nih Anak gue yang satu ini suka banget sama pemain bola Jadi mungkin nih sebenernya Kalo lu tau kan kalo ada fans yang seneng sama group band Apa namanya itu? Groupies Groupies Nah kalo dia nih demen-demen sama keringat pemain bola nih Gitu Jadi sebenernya dia tau nih samsir alam Karena dia udah begini dicap kan Gak kan tapi emang dulu Emang dulu aku suka ngikutin bola Indonesia Aku tau dia Aku sempet ngidolain dia Terus? Pas lu foto di DM sama dia Terus aku kayak Samsir alam terus aku kayak Berpikirnya gimana ya sekarang dia gitu Kebetulan lu bola digoyang juga Iya Iya Pikiran gue pas kan Bener Nah yang gue bingung itu kok Tungguin banget gue ngajelita demen sama cowok yang lucu Yang cakep gitu Tunggu Iya kan Gue kayak Apa sih buan? Oh biasanya sebelumnya engga? Apa sih buan? Bungai? Sebelumnya engga? Bungai? Apa sih? Bungai? 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 Nah terus lu berhubungan DM-DM-an sampe akhirnya whatsapp-whatsappan Sampe akhirnya ketemu tuh kapan? Ketemu itu sesudah dia Bulang dari MU Bulang dari MU Ketemuan dia abis ada acara pekerjaan Ketemuan kita ketemu di team Ketemuan kita di union Sama ga antara alam chat-chatan atau video call Akhirnya ketemu sama bunga jelita in person? Beda sih Kalo in person kayak lebih pemalu gitu kan Terus ternyata Bikirnya kan wah Ya kayak Kai-fan dan dan India kan luar biasa tuh Pak Nis universe Sederhana banget Luar biasa banget Terus yang terutama itu Kalo yang mau jadi istri aku Prinsip aku adalah yang harus sayang sama ibu aku juga Dan juga bunga juga sayang sama ibu aku Karena bunga juga deket sama mamanya Doa Tapi lu ga ada rasa ketakutan apa dulu awal-awal deket sama pemain bola? Oh takut Karena aku kan awal-awal deket sama dia semua omongan orang negatif Hmm Kayaknya imagenya tuh bandau gitu ya Nah ternyata alam ga kayak gitu ga? Jauh banget Jadi Awal-awal aku jadian sama dia Itu dari temen-temen aku Terus netizen seperti biasa Sampai grup whatsapp temen-temennya mama Grup kantor temen-temennya mama Pernyanyain Pernyanyain Mbak Yvi Ini bener berita ini Gua Mancita dan Syamsir Alam Mbak Yvi maaf ya kalo bisa jangan Karena Syamsir Alam gini-gini Semuanya negatif Lu ibarat kata kalo lu mau kredit di bank Peli cek sama BI Track record tuh jelek Parah banget lu Lu udah parah banget Lu udah parah banget Lu udah parah banget lah Jadi negatif semua Cuma ya biasa kak Positive thinking Aku berpikiran semua manusia bisa berubah Oh so sweet Aku ngasih waktu dia sampai 3 bulan Aku kayak Oke aku coba jalanin 3 bulan Kalo misalkan dia berubah Berarti emang dia bisa menjadi lebih baik Kalo ga yaudah berarti emang tabiatnya dia Apa sih emang yang bunga pengen alam bisa berubah Itu apa dari sisinya bunga Apa ya ya itu sih gaya hidup dia Maksudnya bronx banget gitu Ga bisa diatur gitu Kalo untuk sifat Attitude semuanya menurut aku Nice Tapi biasanya kalo laki bad boy Kalo abis melakukan kesalahan Kan langsung kayak baik banget gitu ya Iya ketika kita Feeling guilty ga sih Feeling guilty banget Terus tambah saya Terus aku juga bilang ke bunga Lalu tuh aku kayak gini banget Sekarang tuh aku semenjak ada kamu Aku udah lebih baik gitu Terus dia juga Ya orang-orang terdetak aku juga bilang ke bunga Lalu tuh udah berubah semenjak ada bunga Eh tau masih gue lagi gini deh Bisa aku loh Tapi aku kayak ngerasa Kayak Kita pernah ke hotel ini ga sih Lantur? Lantur? Gitu Gitu Eh ngak Tapi kalo misalnya lu gitu Selama pacaran sama Selama pacaran semalam Pernah ga kepergok di DM Atau di Whatsapp Cewek-cewek pada chatting? Oh ada Terus? Lu cari tau ga tuh cewek apa Atau gimana? Ga usah aku cari tau ada cewek yang Whatsapp aku langsung Mesej Sampai segitunya lah Ada yang Iya tapi kan awal pacaran Tapi lu udah cerita juga kan? Nih aku ada begini, ada begini, ada begini, ada begini Gitu ga udah Aku beberin Tapi cewek itu mesej Terus aku bilang ini siapa? Terus aku jawabnya kayak kalo masih ada masalah dengan Allah Kelarin aja Kelarin, aku ga tau apa-apa disini gitu Lu tetep bijak ya say Terus Padahal ga dalam hati Ada kata-kata sayangnya Aku sampe bilang Heh namanya perempuan Pasti aku suka bawa perasaan ya kalo dipanggil saya Baper Siapa tuh yang baper kan? Hei Engga tapi kalo bunga sendiri emang dipanggilannya apa? Sayang Apa bunga? Sayang Nah lu sama sama yang lain Kalo lu ga menciptakan nama lain buat bunga? Beda Kalo yang lain sayangnya pake bunga kapan? Gede gitu Hah? Atau bunga standing gitu Iya ga sih? Kenapa harus sayang gitu? Karena kayak Pertanyaannya sulit sih Maksudnya kan masih ada another words gitu Bisa cinta Bisa bed Bisa madu Madu Sayang tadi Kita kebiasaan sayang ya Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Nah gua tuh ngeliat lu ya Maksudnya gini Lu seorang model, glamour, Miss Universe Semungkin laki-laki yang ngerti lu tuh pasti mengagumi lu in person karena bentuk lu, karena kecantikan lu gitu Tapi dari yang gua liat lu tuh emang selalu pengen keaslian lu tuh pengen hidup apa adanya dan menjunjung tinggi yang namanya cinta Maksudnya Mau kata ini laki susah, berlangsap gimana Yang penting kalo ada cinta lu terus jalanin Kan pernah diomelin makan tuh cinta gitu kan Makan tuh cinta gitu Makan tuh cinta gitu Ya waktu itu kan sama tukang toge goreng Gua juga Gua juga Gua juga Ya kalo ini kan Alam pemain bola gitu Gua ngeliat rek rekordnya ada apanya gitu Iya lam ya Alhamdulillah Iya kan lam Gua resek loh Ini jarang banget perempuan cantik mau hidup di atas cinta Nervia 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 Kain